Kami berfokus pada sejarah, kultur, religi, kunci, sosial, dan filosofi Nusantara. Di sini, dalam keadaan Nusantara, kita dibuat untuk terlupa tentang kebaikan diri kita sendiri. Karena negatifnya nampak lebih menarik bagi kita. Sekarang, saya Soutoio Rahato di Fransi, membantu anda, untuk mengingat anda, untuk menjadikan anda, bahawa kita masih dapat menemukan jembatan Nusantara. Mereka adalah tempat yang besar Nusantara. Selamat malam. Terima kasih Pak Arief, untuk kedatangannya. Kita ini ada di beberapa negara, di beberapa kota di Indonesia juga. tujuannya untuk mengisi waktu, waktu PSBB waktu kemarin. Tetapi malah ini menjadi kegiatan rutin, udah hampir 4 bulan ini sekarang. Nah, sangat beruntung sekali, bisa berkenalan dengan Pak Arief, Pak Teddy, pembicara yang malam ini, sangat inspiratif. Tadi Pak Teddy ngobrol tentang Bineka Tunggal Ika. Nah, sekarang kita juga, mau mendengarkan kisahnya, Pak Arief ini, sebagai peneliti dan sejarawan, apa ini Pak sebetulnya yang diteliti. Iya, iya, iya. Terima kasih. Oke. Mungkin Pak Arief bisa cerita sedikit tentang bagaimana terjun ke dunia sejarah, sejarah Nusantara Pak. Silahkan Pak. Selamat malam, Sugeng Dalu. Bahayu semuanya. Buat sahabat-sahabat semua. Jadi, saya perkenalkan nama saya, aslinya adalah Satya Wijaya, atau Arief Satya Wijaya. Jadi, background saya adalah, lebih awalnya adalah research sebagai biomedics. Itu background utama saya. Saya kebetulan research di Jepang, yaitu di Tohoku University. Jadi, tapi, selain itu, ada satu hal yang saya lakukan waktu saya masih studi di UI, yaitu kita pernah melakukan studi bersama dengan beberapa peneliti di Arheologi UI maupun di Antropologi UI. Kebetulan saya lebih kepada riset ke saintifiknya untuk beberapa pendekatan ilmu sejarah, terutama untuk studi ECOVAC. Jadi, kalau dalam Arheologi itu ada artefak, ada ECOVAC. Artifak itu misalnya kita mengenal dengan candi, kemudian bangunan dan sebagainya, kalau ECOVAC itu kita studi pada sisa-sisa flora atau fauna yang ditinggalkan pada masa lalu. Jadi, itu yang saya lakukan, studi hampir sejak dimulai pertama kali saya studi di wilayah Banten Lama. Itu di peruntuhan kerajaan ataupun kesultanan Banten Lama. tujuannya adalah untuk membuktikan apakah benar Banten itu sebagai penghasil lada, piper nigrum, atau hanya sekedar tempat transit saja. Itu yang saya lakukan waktu itu. Saya bersama dengan Profesor Dr. Mu'arif Ambari dengan Herianti Ongkodarma, yang sekarang mereka sudah profesor semua, kebetulan. kita studi di bidang itu, dan saya harus membandingkan semua yang ada di sisa-sisa polen atau fosil polen lada yang ada di Banten dengan seluruh jenis polen lada yang ada di beberapa wilayah yang kemungkinan menjadi bagian dari perdagangan lada di masa itu, atau di era rempah pada masa itu. Itu awalnya, kemudian beberapa tahun lagi, kemudian banyak studi juga di beberapa hari, sementara ECOVAC, seperti jenis tanaman, jenis buah yang ada di abad sejarah maupun prasejarah. Seperti itu. Karena memang, karena ini pendekatannya saintifik, jadi memang dibutuhkan kemampuan penggunaan alat, misalnya seperti analisis laboratorium dan sebagainya. Nah itu, kebetulan teman-teman di Arkeologi sering meminta tolong untuk mengukur kegiatan seperti itu. Itu yang saya lakukan. Nah selain itu, sekarang juga saya banyak studi di kegiatan filologi, terutama untuk pembacaan naskah, beberapa naskah-naskah masa lalu ya. Nah itu yang sekaligus saya juga ingin melihat bagaimana perspektif pertanian pada masa itu. Karena hari ini pertanian kita ini adalah pertanian yang sangat destruktif sebenarnya. Dan ini sangat merusak sekali. Kalau kita lihat bagaimana penggunaan pupuk anorganic atau chemical synthetic fertilizer, itu banyak digunakan sehingga mengibatkan kerusakan pada tanah maupun kondisi landscape di pusantara ini, khususnya di Indonesia. Jadi itu yang kita coba lihat sedikit demi sedikit. Dan memang hampir 5 tahun terakhir ini saya membangun gerakan untuk pertanian nusantara yang bersifat organik. Itu yang latar belakangnya. Kira-kira seperti itu Pak, kalau mau bicara latar belakangnya. Apa yang diteliti dalam hal penelitian pertanian Pak? Hanya dipangannya saja atau nantinya akan mengetahui tingkah laku manusia zaman itu Pak? Betul, betul sekali. Jadi dengan kita studi, jadi ini lebih kepada selain pertanian juga kepada pola-pola budaya, pola budaya nelayan dan sebagainya, tapi memang dimulai dari pertanian. Pada akhirnya kita bisa tahu ya, apalagi setelah kita coba konfirmasi dengan beberapa temuan artefak seperti di Candi Borobudur, terus di Situs Liangan, segala yang sekarang sedang lagi cukup tren di beberapa kalangan arkeologi. Kita bisa tahu bahwa bagaimana misalnya, satu contoh adalah persoalan konsep pertanian di Jawa pada saat itu. Kita bisa tahu secara koorganisasian dalam masyarakat agraris di masa itu. Dan ini sebenarnya akan menjadi sebuah cara belajar baru dalam dunia pertanian modern hari ini. Misalnya sederhana begini. Kita selama ini kan banyak menggunakan jenis-jenis bibit padi yang dalam tanda kutip pendekatannya adalah sangat modern. Sehingga kita bersaing antara dunia, kita bersaing dalam dunia ini terutama dalam bercocok tanam itu dengan parasit misalnya. Nah tapi kenapa dulu nggak terkena itu? Sehingga kita bisa tahu ternyata dulu ada jenis-jenis tanaman atau jenis-jenis padi misalnya khusus atau yang selama ini sudah ditinggalkan. Seperti itu. Nah ternyata mereka pendekatannya sangat tidak-tidak terlalu dengan pendekatan iradiasi misalnya. Mereka pendekatannya adalah dengan mencoba mengawin silangkan sehingga mendapatkan jenis bibit padi yang memang sangat kuat terhadap amat terhadap itu dan sebagainya. Nah ini menarik kalau kita lihat. Dan memang pertanian pada masa itu misalnya kalau kita lihat pertanian di tada hujan misalnya. Itu rata-rata seperti itu ya. Kalau di dulu itu di rata-rata di Jawa itu seperti itu. Terus kita bisa lihat di beberapa tempat yang kaya air memang akan ada penggunaan air sawahnya. Tapi yang paling penting adalah sekarang kita lihat adalah bagaimana sistem organisasinya misalnya. Jadi ini aspeknya dari hanya persoalan hanya sekedar bertanam atau bercocok tanam akhirnya kita bisa melihat bagaimana konstruksi organisasi atau hirarki sosial masyarakat pada masa itu misalnya. Contoh yang menarik adalah seperti yang masih tersisa adalah di Bali. Ada Subak misalnya. Dulu di Jawa itu juga sebenarnya ada. Tapi lambat laun itu hilang gitu loh. Karena pola pendekatan masyarakat dalam pendekatan sosialnya sedikit-sedikit bergeser gitu kan. Karena macam-macam faktornya. Bisa faktor industrialisasi, bisa faktor karena terjadinya degradasi persoalan adat ya dengan akulturasi dengan adat yang lain atau dengan akulturasi dengan budaya yang lain dan sebagainya. Nah ini yang sebenarnya menarik gitu loh. Sehingga kita bisa tahu kalau kita misalnya dulu pernah mendengar Lumbung Padi Jawa Barat itu adalah Kerawang dan Bekasi misalnya. Hari ini geser semua nggak ada. Kerawang dan Bekasi adalah Lumbung Industri dan Lumbung Real Estate gitu kan. Nah padahal kalau kita tahu, kalau itu kita pertahankan misalnya, terus kita harus membuat kantong-kantong pangan kita, kita sebenarnya tidak akan mengalami defisit pangan kalau kita lihat hari ini. Tapi karena terjadinya degradasi lingkungan dan sebagainya, ini kita akhirnya menjadi persoalan untuk pangan. Kita harus impor dari Vietnam atau impor dari Thailand dan sebagainya. Itu Pak kira-kira. Jadi dari hanya sekedar kita bicara bercocok tanam saja, ada persoalan di situ nantinya. Dan ini akan mengubah struktur daripada budaya maupun struktur daripada masyarakat itu sendiri. Itu yang kalau kita amati ke situ. Jadi implikasinya cukup besar ya dari hal yang cuma sekedar kita bicara dalam tanda kutip, bercocok tanam saja gitu. Belum lagi nanti kita bersentuhan dengan proses industrialisasi dan sebagainya. Itu yang kalau dari segi sosioantropologinya kalau kita mau tarik ke sana. Itu kira-kira. Saya kebetulan sedang mengembangkan klub teman-teman yang memang mengalami. Jadi saya gini loh, ada gerakan kita untuk kembali ke organik ya. Tapi organik dalam hal yang positif, dalam hal yang sesungguhnya. Karena hari ini organik itu kan sebenarnya hanya kata lain memindahkan proses industrialisasi saja gitu loh. Dari yang tadinya industrialisasi pupuk non-organik, industrialisasi pupuk organik. Tapi kita tidak pernah kemudian menstimulasi petani untuk kembali ke proses budaya kita di mana pupuk itu nggak harus beli. Ternyata bisa buat, bisa apa. Dan ini kalau dihitung secara total dunia pertanian ini, penggunaan pupuk itu bagian dari kos yang harus ditanggung oleh petani. Nah ini implikasinya sampai ke level itu. Nah ini yang harus. Hanya memang dalam pendekatan organik, ini kan satu yang kita butuhkan, kesabaran. Kita tidak bisa berpikir instan. Ketika kita dimasukkan, karena selama hampir 40 tahun lebih itu cara berpikir kita adalah cara berpikir masyarakat yang industrialisasi sekali gitu loh. Instan sekali. Maunya cepat, 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 cepat gitu semuanya. Ini sebenarnya akan menjadi ancaman bagi tatanan lingkungan tanah maupun air di lingkungan kita sendiri. Itu yang terjadi. Sehingga akhirnya kerusakan tanah, kerusakan air seperti kita lihat sekarang, kenapa banyak di wilayah perkebunan terjadi banjir misalnya. Itu karena apa? Karena penggunaan misalnya fertilizer misalnya sejenis urea. Urea dalam kurun waktu 15 tahun akan mengakibatkan terjadinya semenisasi misalnya. Atau pengerasan pada level tanah sehingga porositas tanah menjadi sangat berkurang. Ketika hujan maka mereka tidak akan berusaha terserap. Dan yang terjadi adalah banjir. Jadi balik lagi gitu loh. Karena cara pandang paradigma-nya sudah bergeser. Akhirnya ya kita mengalami seperti ini. Apakah pukum kimia tidak baik digunakan? Baik bagi daerah yang tidak memiliki proses nyugur di wilayah tanah air kita. Misalnya adang pasir, penggurun, boleh menggunakan itu. Karena memang secara alamiah mereka sangat kekurangan, perlu diintroduce. Tapi untuk wilayah seperti Indonesia, terutama Jawa yang sangat kaya dengan berbagai unsur alam. Dari abu gunung berapi, dari proses sedimentasi. Ini sebenarnya tidak penting untuk itu. Cuman ya kembali lagi. Pola pendekatan industrialisasi itu biasanya mengajak petani untuk bagaimana mendapatkan hasil yang instan dan cepat. Ya ada sedikit kalau saya mengatakannya greedy juga. Itu akhir yang terjadi kita. Itu kira-kira Pak. Sementara kan karena ini gerakannya lebih kepada gerakan sosial masyarakat dan tidak bernama. Ya kita lebih kepada sebenarnya begini Pak. Nah gerakannya ada website-nya atau Instagram atau apa yang kita bisa kunjungi Pak? Gerakan ini tidak hanya sekedar gerakan penanaman, bukan hanya sekedar gerakan bercocok tanam. Tidak, tapi ada gerakan budaya. Misalnya begini. Tradisi kita kan misalnya tradisi agraris. Pada sebagian masyarakat kita kan ada tradisi agraris. Pada masyarakat agraris itu kan ada upaya misalnya menunggu panen, setelah masa tanam, atau masa dari pembenihan menuju masa pembibitan atau penanaman, ada jeda. Nah jeda itu pada masa-masa dahulu kala itu diisi dengan kegiatan kebudayaan. Tarian, wayang, dan sebagainya. Nah dengan pendekatan yang sangat instan sekarang, pertanian yang sangat instan, cepat hasil-cepat hasil, lambat laun kegiatan budaya ini tergeser. Karena kenapa? Karena panen yang tadinya setahun bisa hanya tiga kali, sekarang bisa dipush menjadi setahun lima kali. Jadi orang hanya berpikirnya untuk mencari hasil-mencari hasil. Kegiatan kebudayaan mereka akhirnya menjadi lambat laun semakin menipis. Nah ini akan berpengaruh terhadap akhirnya mindset, cara berpikir, dan hubungan sosial di antara orang-orang itu. Satu contoh, untuk gotong royong akhirnya nitip-nitip gitu kan misalnya. Yaudah titip aja deh di depannya gitu. Kita lihat sekarang paradigma di masyarakat kota hari ini. Untuk ngurusin masalah got bersama aja susahnya minta ampun. Padahal, secara kalau kita perketahui hari ini, kita punya namanya DNA kolektif kita tentang budaya, yaitu gotong royong, atau kalau ada istilahnya gugur gunung, atau serawung, dan sebagainya. Nah itu bergeser. Karena apa? Yaitu tadi, kita sudah terbiasa dengan paradigma atau fenomena yang bagaimana kita mendapatkan hasil cepat. Jadi di depan kepala ginya dulu. Kita tidak berpikir. Padahal kalau kita lihat dalam tradisi masyarakat Jawa itu, hasil pertanian yang kita dapat itu sebenarnya untuk diri kita hanya sepertiga. Sepertiga kita serahkan pada alam, sepertiga kita serahkan pada sang yang. Alam itu yang kita bagi kepada teman-teman kita yang lapar, yang masih kurang. Sang yang itu kadang kita melakukan upacara-upacara. Hari ini kan tidak kan. Tiga per tiganya untuk kita semua. Nah, itu yang saya katakan seringkali disebut dengan greedy-nya itu akhirnya kita. Nah, akhirnya terjadi apa? Karena greedy, alam jadi rusak. Gitu loh. Dan kita tidak peduli lagi dengan tanda-tanda alam bagaimana. Karena yang dikejar adalah hasil. Itu kalau saya lihat fenomenanya hari ini seperti itu. Gitu kira-kira. Saya kebetulan saintis dan saya kebetulan lama di Jepang. Dan saya melihat fenomena bagaimana Jepang membangun karakter modernisasi dengan basis budaya. Hari ini kita membangun modernisasi kita tanpa basis yang jelas. Kita membangun tradisi industrialisasi kita tidak jelas basisnya apa. Jepang jelas kebudayaan. Zen itu menjadi tolak ukur mereka. Tradisi zen itu. Walaupun mereka lahir sebagai seorang sinto, terkadang mereka besar sebagai seorang kristiani dan mati. Atau meninggal sebagai seorang buddhist. Tapi mereka tetap memegang tradisi zen-nya. Itu yang saya lihat. Kemudian saya lama Pak di sana. Jadi saya melihat dan saya akhirnya melihat bahwa banyak sekali hasil-hasil riset dari Jepang itu sebenarnya adalah sesuatu yang sudah umum dilakukan sama Mbah-Mbah kita dulu. Apa misalnya? Pernah dengar istilah Bokashi. Bokashi itu adalah riset teknologi Jepang yang dipatenkan. Ternyata itu kerjaan Mbah-Mbah kita dulu. Terus bikin lagi. Sorry, EM4. EM4 itu Mbah kita bikin dari namanya air tajin atau banyu lari itu. Yang sekarang dikenal dengan istilah efektif mikroorganism form misalnya. Itu semua kerjaan kita zaman dulu. Itu semua hasil apa yang Mbah-Mbah kita lakukan. Persoalannya kita menganggap itu hal biasa. Sedangkan orang lain itu menganggap sesuatu yang luar biasa. Itu saja. Akhirnya mereka memformulasi menjadi satu bentuk riset jurnal dan itu kemudian mereka punya patent. Sedangkan kita yang sebagai riset awal, sebagai penemu awalnya, nothing aja. Karena kenapa? Ya itu tadi. Kita menganggap sebuah biasa saja. Maklum. Kita sudah berada di surga. Jadi kadang-kadang sudah tidak cukup. Tidak perlu lagi melihat yang lain. Untuk pertanian yang zaman dulu ya? Jadi gini, kalau kita lihat hari ini, bahwa dari hasil temuan artefak gitu ya, kalau kita lihat, kita mengalami beberapa masa ketika kita dalam bercocok tanam, yaitu prasejarah, zaman Hindu-Buddha, kemudian zaman Islam. Itu terjadi sekali perubahan yang signifikan. Kok bisa begitu? Ya jelas, karena banyak sekali penemuan-penemuan artefaknya misalnya. Seperti zaman prasejarah itu, kita bisa temukan bagaimana adanya artefak berbentuk watu dakon misalnya, yang berlubang, kelipatan tiga, enam, itu termasuk dalam tradisi megalitik misalnya. Nah itu, kita bisa tahu bahwa itu adalah kita digunakan sebagai bagian dari proses pertanian misalnya di situ. Untuk pembibitan dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah satu, bahwa di era prasejarah itu, kita bukan hanya sekedar bertani ya, tapi kita juga bisa bagaimana melihat kapan kita harus bertani. Jadi segini dari segi waktu ini, kita sebenarnya sudah cukup canggih gitu, kalau kita dengar istilah pranotomongso itu. Itu yang sekarang, sejak adanya bentuk kalender Jawa modern yang dibawa oleh Sultan Agung, itu jarang dibahas tentang pranotomongso. Karena beberapa sistem kalender itu kan hanya dipengalui secara pertama, kalau kita lihat kaitannya dengan heliosentris ya, karena pendekatan secara pendekatan matahari, misalnya Gregorian dan sebagainya. Tapi di pranotomongso ini bukan hanya sekedar matahari dan bulan, tapi juga bagaimana melihat gerakan bintang. Jadi sebenarnya ini sangat lengkap, dan pranotomongso ini sudah hampir mirip seperti seni perbintangan atau seni astronomi di Mesir kuno maupun di Bangsa Maya. Ini jauh luar biasa. Kita tahu kapan musim tanam, kita tahu akan musim pacaklik, kita tahu akan musim hujan, dan sebagainya. Semua itu dengan kita melihat sistem gerakan daripada matahari, bulan, dan bintang. Misalnya munculnya rasi, bintang, gubuk, penceng, kita bisa tahu kalau muncul ini berarti itu di musim apa, dan kapan kita harus melakukan tanam atau kapan melakukan panen. Itu yang luar biasa di masa itu. Dan ternyata itu tidak hanya diterapkan dari aspek agraris, tapi juga ke aspek maritim. Sehingga kita tahu kapan akan munculnya angin barat, di mana kita tidak perlu harus melaut. Karena itu ombak juga akan besar. Dan kapan akan munculnya misalnya meredahnya angin barat, dan mulai munculnya wilayah tangkapan-tangkapan ikan di sekitar kita. Itu yang cukup menarik. Kalau saya lihat, bagaimana kemudian pengaruhnya? Memang, kemudian ketika kita mulai bercocok tanam dengan beberapa orang, bertemu dengan orang-orang dari India, itu juga akan terjadi satu pertemuan atau akulturasi dari segi teknologi, maupun dari segi tata cara bertanam, dan dari segi jenis tanaman yang ditanam. Begitu pula kemudian di tradisi seterusnya, kemudian muncul di tradisi Islam misalnya, bersentuhan dengan tradisi Islam, itu juga bertemu. Walaupun pada akhirnya nanti dominansi di era tradisi Islam terakhir itu lebih banyak agrarisnya daripada maritimnya. Padahal awalnya kita maritim, tapi dominansi agrarisnya yang terlalu kuat. Sehingga akhirnya mengalami agak sisi-sisi kelemahan di aspek kemaritiman. Nah itu, jadi kalau kita lihat sebenarnya sih dari temuan-temuan, misalnya kalau kita lihat di satu contoh untuk yang jelas ya, di Badui misalnya, itu kita bisa tahu bagaimana Leit itu lumbungnya, lumbung si Badui itu, itu bisa menyimpan dalam kurut waktu yang panjang, padinya Leit itu. Jadi dia punya lumbung yang dirancang sedemikian rupa. Nah, itu salah satu bentuk akulturasi-akulturasi dengan berbagai macam peradaban yang masuk ke Nusantara ini. Itu kira-kira Pak. Itu satu ulasan singkatnya ya. Pertanyaan saya ke selanjutnya. Pertanyaan Nusantara ini dipengaruhi oleh budaya India atau China? Atau dua-duanya? Atau ada keunikan sendiri, Pak? Masih digunakan. Pranotomongso itu masih digunakan di beberapa tempat misalnya, terutama di teman-teman yang masih, seperti di daerah-daerah, kalau kita lihat wilayah Jawa Barat bagian Selatan, Jawa bagian Selatan, itu masih menggunakan hitungan pranotomongso. Beda, tapi kalau sudah mulai ke bagian Jawa yang bagian level tengah ya, atau bagian utara, ya mereka sudah hanya menggunakan kalender biasa gitu kan. Nah, itu yang menarik di situ. Jadi, saya sempat beberapa kali ketemu dengan beberapa komunitas di Sundawiwitan, mereka masih menggunakan pendekatan itu, pranotomongso. Jadi, teman-teman Sundawiwitan, yang di Cigugur, maupun yang di Sindangbarang, atau di beberapa tempat lain, atau bahkan di Badui sendiri, menggunakan pendekatan pranotomongso itu. Itu, Pak, kira-kira. Wow, banget ini, Pak. I'm amazed, Pak. I'm amazed. Mengenai pranotomongso itu masih ada di, masih dipakai, Pak, untuk di beberapa tempat, atau sudah hilang, Pak? Mengenai naskah-naskah tua, Pak, yang Bapak riset paling awal itu tahun berapa, Pak? Apakah naskah-naskah tersebut khusus membahas pertanian, atau topik pertanian hanya sebagai latar belakang sebuah cerita saja, Pak? Nah, ini saya suka sekali pertanyaan ini. Jadi begini, inilah cara pandang yang kita harus gunakan hari ini. Kadang kita, ya, kita nggak menyalahkan, ya, kita sudah sekolah, ya, misalnya sekolah yang di luar negeri, atau di dalam negeri juga, kita sudah terbiasa dengan cara berpikir yang sangat pragmatis. Memandang misalnya sains itu ya sebagai sains dengan berbagai metodologi ilmiahnya, bagaimana mencari, apa, merumuskan masalah, menyusut hipotesis, dan sebagainya. Itu cara pandang yang biasa kita pakai dalam dunia riset hari ini. Tetapi, ketika kita masuk kepada tradisi Nusantara, nah ini kerennya lagi. Di tradisi Nusantara itu tidak pernah diberikan satu keterangan yang jelas seperti itu. Di situ banyak sanepo-nasanepo, atau banyak perumpamaan-perumpamaan dan pemaknaan-pemaknaan di mana bukan hanya aspek cipta di dalam kepala kita, tapi juga harus ada aspek rasa di dalam dada kita untuk membaca itu. Satu contoh yang sederhana. Saya pernah menantang seseorang itu dan sempat kaget. Saya tanya, pernah dengar nggak konsep sejati ning mulia iku urup. Nggak ada istilah itu, sejati ning urip iku urup. Kita melihat, oh, kita harus menjadi cahaya buat orang dan sebagainya. Ya, itu pemaknaan ketika kita bicara pemaknaan secara spiritual misalnya. Tapi ternyata di situ ada aspek saintifiknya. Apa saintifiknya? Saya cuma bilang, bakar itu semua jenis kayu. Kita ukur berapa tingkat kalorinya. Mau satuannya jul atau kalor, terserah. Bakar kayu nangka, kayu sawo, kayu apa, termasuk kayu jati kita bakar. Dihitung, ternyata yang paling tinggi itu adalah kalorinya kayu, kayu jati untuk panas. Makanya dulu kalau kita lihat zaman tahun 60-an, kayu jati digunakan untuk bahan bakar, terutama untuk sepurutok itu, kereta-kereta uap itu. Karena kenapa? Tingkat kalor yang dihasilkannya tinggi. Jadi istilah sejati ning urip iku urup, itu bukan hanya pemaknaan dalam arti sastra saja, tapi ada juga pemaknaan secara saintifik di dalamnya. Jadi dengan kata lain apa? Mbah-mbah kita, leluhur kita, membungkus kaidah saintifik itu dalam bahasa sastra. Di situ kita bukan hanya belajar aspek cipta, tapi kita juga harus belajar menggunakan rasa. Itu kira-kira, Pak. Sejati ne urip itu urup, sejati berarti kayu jati itu ya, Pak? Mengenai naskah-naskah tua itu, Pak, yang paling awal itu tahun berapa, Pak? Karena sebenarnya sih banyak tradisi verbal ya, yang sebelum di era-era apa, pada masa sebelum sejarah, atau pada masa prasejarah itu banyak sekali. Tetapi kalau misalnya, kalau di tradisi sejarahnya misalnya, ada contoh misalnya cerita tentang bagaimana bertani dan sebagainya itu di satu prasasti misalnya, di Candi Gunung Wukir misalnya, ada di situ. Yang ditemukan di desa Canggal, di bawah Bukit Wukir itu. Ini di Museum Nasional tercatat dalam nomor inventarisnya D4. Dengan angka tahun tulisan antara sekitar 654 Saka, yaitu 732 Masehi. Pada bayi ke-7 dikatakan bahwa Jawa itu bernama Yafa, yang tak tertandingi oleh yang lain, dan memiliki biji-bijian yang berlimpah, seperti padi dan lainnya. Dan terdapat tambang emas yang dimiliki oleh para dewa. Nah ini risetnya dilakukan oleh Purubacarakat tahun 1961. Jadi itu banyak sekali naskah-naskah seperti itu. Hanya tadi dibalut dalam sastra-sastra yang kita harus jeli melihatnya. Itu kira-kira Pak, satu contohnya itu. Tujuan penelitian untuk nantinya apa Pak? Apakah untuk Indonesia yang akan datang atau hanya untuk riset saja ini Pak? Mungkin dulunya hanya sekedar riset ya Pak ya. Kalau saya waktu, karena ya maklumlah. Dulu kan hanya bagaimana kita mengejar kumsa saja, zaman era-era saya masih di level itu ya. Tapi sekarang akhirnya saya coba bagaimana mengimplementasikan itu pada kondisi hari ini. Satu contoh begini misalnya. Saya mengembangkan misalnya beberapa jenis pupuk-pupuk yang pendekatannya adalah dengan menggunakan mikroorganisme lokal atau mikroba-mikroba lokal yang ada di kita. Dan itu ternyata bisa. Kita bisa tahu kondisi tanah seperti apa, kita tahu jenis tumbuhannya seperti apa, maka kita bisa tahu pupuknya seperti apa. Nah, kita nggak perlu beli. Itu ada di sekitar kita. Dari gunung sampai ke laut. Bahkan rumput laut pun bisa kita jadikan pupuk untuk menjadikan tanah kita subur. Jadi sebenarnya enak itu di Indonesia itu. Sebenarnya kita tidak perlu capek. Karena kita punya teman. Namanya lelembut, Pak. Lelembut itu bukan setan, Pak. Mikroba, mikroorganisme yang bekerja buat kita. Cuma dulu Mbak-Mbak kita bilangnya lelembut. Karena sesuatu yang sangat lembut, sangat halus. Virus, bakteri, kemudian protozoa, riketsia. Itu adalah jenis-jenis mikroba yang bekerja di tanah kita. Yang dulu bahasanya kan karena tidak ada bahasa modern, ya gampang aja kita kasih nama. Lelembut. Yang meriset seperti berapa ini banyak? Sebenarnya banyak. Tapi yang memadukan dengan budaya jarang. Karena kita sekarang ini, kita sebagai Nusantara ini bukan hanya aspek cipta. Ada rasa, ada karsa. Ketika kita menjalankan itu, maka kita akan terbuka semua cara pandang kita paradigma. Jadi bukan hanya sekedar riset cipta saja. Kalau ingin melihat Nusantara ini. Tapi yang dibangun adalah bagaimana karsa kita, rasa kita juga kita asah. Persoalannya orang kebanyakan itu tadi. Kalau kita cipta doang yang dikejar hasil. Harus diimbangi dengan rasa. Bagaimana kita juga misalnya ketika kita memelihara pohon kopi, kita juga harus bicara dengan kopi. Kita harus paham tentang rasa si kopi ini bagaimana diperlakukan. Nah, itu rasa yang muncul. Kalau orang jadilah roso itu. Karena definisi roso itu lebih dalam dalam konsep di tradisi Nusantara. Bukannya sekedar feeling. Bukan. Ini yang kadang-kadang orang tidak sampai ke sana, Pak. Nah, ini yang harusnya kita mulai melakukan pendekatan. Kita memajukan negeri ini yang berteknologi, tapi juga punya basis kebudayaan. Tidak ditinggalkan. Sehingga DNA kolektif kita ini, atau memori kolektif kita ini, juga akhirnya sejalan. Berkesinambungan. Di situ kira-kira. Beda benih hasil pemulihaan benih dengan kawin silang dengan mutasi genetik lewat radiasi apa, Pak? Jadi gini. Satu contoh gini. Jenis IR. IR itu adalah dari kata iradiasi. Bagaimana kita melakukan satu, mengganggu kromosom dia, atau mengganggu salah satu basa, kalau dalam istilah kromosom itu ada basa mereka, itu yang diganggu, sehingga kita bisa berharap jenis ini. Tetapi rata-rata, kalau kita bicara pendekatan secara iradiasi, itu kan hanya jenis tertentu saja. Misalnya gini. Oh, yang tahan terhadap orang X, atau terhadap hama Y. Tapi belum tentu ketika hamanya ini mengalami mutasi, apakah dia juga bisa tahan? Oh, tidak bisa. Kita hanya melihat cuma A dan B. Kita tidak melihat konsep ekosistemnya, konsep kesemestaannya. Kenapa hama ini tidak dicarikan musuh biologisnya saja? Satu contoh, mbah-mbah kita dulu kalau nanam padi itu, di sekelilingnya ditanam bunga. Tujuannya apa? Ketika ditanam bunga atau ditanam buah, ada lebah datang. Ada dragonfly datang, atau capung datang, pinjeng datang. Nah, sehingga apa? Akan terjadi kompetisi di level insekta, di level serangga. Nah, akhirnya si hama ini pun bertempurnya dengan sesama jenis insekta itu sendiri. Nah, kalau kita kan enggak, kita pakenya pesticide. Hajar, hajar, hajar seperti itu. Yang terjadi apa? Makanan yang diproduksi akan mengalami residu yang disebut dengan residu organofosfat dan organoklorin sebagai akibat dari penggunaan pesticida maupun pupuk buatan itu. Itu salah satunya. Yang kalau kita lihat. Bedanya apa? Ya beda lah kalau dengan cara kawin silang. Itu kan secara normal. Kita hanya memindahkan tepung sari ataupun benang sari kepada putiknya. Sehingga dia akan berkembang dengan sendirinya. Dan bagaimana? Disitulah keterampilan rasa kita. Memindahkan sesuatu yang sangat kecil bisa pindah. Kalau enggak pakai rasa, enggak bakal kena. Kalau kita peserah, dak seluduk, grabak gerubuk, biayaan kerja saja, enggak bakalan bisa. Disitu perlu ketelitian, perlu kita lakukan ketenangan dalam jiwa, perlu kita rasakan. Nah, Russell akhirnya bicara. Saya kebetulan pernah bekerja sebagai tim kultur jaringan, pisu culture. Dimana satu daun saya bisa belah menjadi satu juta bagian. Dan sampai nanti kita biarkan dalam media agar dan nanti tumbuh yang namanya kalus. Tapi persoalannya yang harus kita ketahui, itu teknologi begitu saja. Tapi begitu kita pakai rasa mengerjakan itu, kita bisa dapat hasil yang baik. teknologi apapun bisa kita lakukan selama kita menganggap bahwa kita bagian dari kesemestaan. Kadang hari ini, manusia merasa bahwa dirinya lebih dari semestaan. Dia berada di luar ekosistem itu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Rusak semua. Karena dia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Itu yang terjadi. Nah, gimana kah bisa membeli sayur organik yang betul-betul organik? Sebenarnya sih, di setiap wilayah ada ya yang mau bertahun-tahun. Ya, cuma jarang. Ya, kalau mau bagus ya nanam sendiri. Punya wilayah tempat nanam sendiri. Kupuknya juga bikin sendiri. Ya, dulu juga bahas saya, kalau nggak perlu beli sayur katuk, kok ditanam jadi pager, kok. Ibaratnya. Hari ini rumah saya juga nggak besar-besar amat. Pak, tingkat saya saya pakai buat menanam sayur. Kemarin lagi PSBB. Kita happy aja. Karena kenapa? Kita bisa menikmati makanan kita yang lebih fresh. Kita nggak perlu ke mall, nggak perlu ke pasar. Misalkan kita bisa coba, kita makan pak choy, kita makan kampung sendiri, makan kacang panjang yang hasil dari kita sendiri. Dan semua tidak pakai pupuk-pupuk ini, tidak pakai pupuk-pupuk kimia sintetik. Kita pakai aja ya, nyiramnya pakai lerih, lerih itu air cucian beras itu yang kita fermentasi selama 2-3 hari. Kayak-kayak begitu aja. Dan kita menikmati sekali. Press banget gitu kan. Nah, itu yang sebenarnya, kalau kita kembali kepada pendekatan, kita bagian dari kesemestaan sebenarnya, ya kita hidup kita lebih enak, lebih sehat. Hari ini tapi kan kita kadang-kadang gitu. Butuh sayurnya cukup dengan 10 ikat, tapi kita timbun di kulkas hingga 30 ikat. Greedy sekali kita. Nah, itu belajar untuk tidak greedy itu, yang utama kalau menurut saya. Hari ini sangat susah orang untuk berpikir seperti itu. Jadi jangan kaget ketika supermarket, jadi ras awal-awal COVID itu. Ini ada pertanyaan dari teman dari Bali, Pak. Kalau sistem atau organisasi pengairan semacam subak di Bali pernah ada di Jawa, apa saja jejak-jejaknya? Apakah memungkinkan untuk dibentuk kembali, Pak? Silakan. Kita bisa lihat sebenarnya pada beberapa naskah-naskah, kalau kita lihat itu bahwa istilah subak itu juga sebenarnya ada pada beberapa naskah-naskah di Jawa yang diketemukan. Tapi saya lupa di naskah apa, nanti saya coba ini kan. Karena ada beberapa hal yang kita bisa lihat di situ. Itu terutama di tradisi ketika di era Majapahit, maupun di Pramajapahit itu juga ada. Tetapi kan persoalannya begini, kadang-kadang ketika Jawa mengalami akulturasi dengan tradisi keislaman, itu menjadi persoalan akhirnya. Banyak tradisi-tradisi dalam subak itu kemudian yang tidak bisa dipakai dan akhirnya lambat mengalami degradasi. Sedikit demi sedikit, organisasi subak itu menjadi berubah. Hanya menjadi gerakan-gerakan yang bersifat tidak pengairan biasa, bagi air biasa dan sebagainya saja. Jadi tidak seperti kita lihat di Bali, bagaimana seperti kayak dibikin ada arisan air dan sebagainya. Tapi tapak-tapak itu masih ada sedikit. Kalau kita lihat misalnya, tadi saya katakan, di beberapa pasasti telaskah-naskah dijelaskan. Tapi saya agak lupa ini di naskah yang mana, nanti saya coba indikkan. Saya pernah baca kebetulan naskahnya itu. Jadi konsep subak itu memang sudah cukup, bahkan di wilayah Sunda sendiri, di tradisi kesundaan, itu pun dilakukan sebenarnya. Tapi dalam nama yang berbeda. Tapi itu kemudian hilang. Perlahan lambat laun karena adanya proses akulturasi dengan beberapa tradisi dari luar. Karena kita tahu kan tradisi seperti tradisi dari luar sendiri, kayak keislaman kan tidak mengenal sawah. Di sana pasir. Nggak mungkin ketemu sawah di sini. Jadi itu juga mempengaruhi tradisi-tradisi seperti itu. Makanya kemudian konsep bercocok tanam yang tadinya hanya melihat bintang jadi bergeser, hanya melihat bulan dan sebagainya. Nah, kita lihat juga di era Sultan Agung, akhirnya memadukan antara kalender Jawa dengan kalender Islam. Dan pranoto-mongso-nya sudah jarang dipakai. Seperti itu. Nah, ini fakta. Jadi kita bicara bukan dalam arti, kok begini, kok begitu. Tidak. Tapi faktanya seperti itu. Jalan ceritanya seperti itu. Kondisinya. Nah, ini yang kemudian, semestinya kalau kita mau balik, bagaimana kita. Saya katakan kalau kita mau balik, mau memahami tradisi ini, jangan hanya terbatas pada sampai tradisi sebelum Majapahit. Tapi juga masuk kepada tradisi yang lebih jauh sekali. Itu di era tradisi yang sebelum Hindu, maupun sebelum Buddha itu sendiri. Itu yang kalau saya seperti itu melihat. Jadi sebenarnya itu tadi. Ada sih di beberapa, nanti saya coba carikan. Jadi memang di Jawa sendiri mengenal itu. Dan itu beberapa studi-studi di orang-orang Belanda sebelumnya, itu mereka sudah masuk ke riset-riset ke sana. Itu yang kira-kira bisa saya jawab sementara. Pertanyaan selanjutnya. Secara teknis, dari mana tahu perbedaan usia benih dari zaman proba dan sekarang, Pak? Dengan sekarang? Itu gampang sekali sih. Pak, itu sudah ada uji karbon kok. Enggak-enggak susah kalau itu. Itu kita bisa tahu uji karbon. Bahkan kalau kita mau bikin yang namanya riset dendogram, secara untuk filogeni, istilah filogeni, kita bisa tahu dia sebenarnya ini kerabatnya kemana. Makanya dalam penggunaan riset taksonomi, agak teknis memang, taksonomi itu klasifikasi biologi, di mana misalnya si A ini kerabatnya siapa? Misalnya jenis tanaman, kayak gini misalnya. Jenis tanaman-tanaman tertentu misalnya kayak, nangka itu saudaranya siapa sih? Atau blimbing itu punya saudara siapa sih? Tanaman yang memang merupakan secara evolusi mereka berdekatan. Itu bisa dilihat, Pak, sekarang. Jadi, kita bisa tahu misalnya sebenarnya ini tanaman ini, proses evolusinya di level keberapa, itu kita bisa tahu. Sebenarnya kalau kita menggunakan yang disebut dengan pendekatan filogeni ya. Nah, filogeni itu, kalau filologi kan berdekatan sastra, kalau ini filogeni itu berdekatan biologi. Nah, itu kita bisa paham. Itu dari segi biologinya. Kedua, dari segi fisikanya, kita bisa lihat, kita trace dengan pendekatan karbon dating. Itu bisa dilakukan sebenarnya. Jadi, bukan hal yang sulit sih hari ini melihat itu. Bukan hal yang sulit. Yang susah itu ya kadang-kadang gimana kita menerapkan diri kita menjadi orang yang berbudaya dan berpengetahuan. Itu yang susah kadang-kadang hari ini. Apakah benar lumbung dibadui dalam, dibuat dari pambu, dan tidak bisa dimasukin tikus, Pak? Betul. Betul. Nah, dia panggung sistemnya juga. Agak tinggi gitu kan. Nomor satu agak tinggi. Terus kedua kan, rajutannya kan juga cukup ini. Terus yang ketiga itu, kalau cuma nggak dimasukin tikus itu biasa, Pak. Kita juga bisa bikin. Yang saya aneh itu cuma satu. Kenapa? Begitu meletakkan padi di situ, itu bisa tahan lama banget. Dan nggak rusak padinya. Nah, itu yang saya sampai sekarang masih belum berkesempatan untuk nongkrong lama riset di situ. Karena kadang-kadang saya kalau ke situ, cuma bisa kan kita nggak boleh lama dibadui dalam. Itu aja sebenarnya. Jadi, kalau bisa sih, sebenarnya kita bisa tahu. Misalnya kita lihat mikrobannya apa sih. Kenapa kok dia bisa mengakibatkan terjadinya proses sterilisasi di dalam situ. Tidak ada lembab, tidak ada apa. Itu menarik kalau menurut saya. Namanya lumbung padi kan leit itu. Nah, itu yang belum saya tahu persis. Karena saya belum berkesempatan melihat dalam jangka waktu yang lama. Kalau misalnya bisa sebilan, itu enak sebenarnya. Cuma kan bisa paling banter, paling lama cuma dua hari, satu malam. Masuk badui dalam itu. Itu, Pak. Kira-kira kendalanya. Ini ada yang tanya. Fermentasi leri, leri, bagaimana? Leri. Jadi gini, penggunaan fermentasi leri itu dikenal dengan namanya mikroorganisme lokal. Mikroorganisme lokal itu bisa kita gunakan untuk beberapa jenis tanaman, terutama jenis tanaman keras. Seperti yang sudah berbatang, ada batang kayunya. Kalau untuk jenis-jenis tanaman dalam arti pembenihan, itu masih belum bisa. Karena leri itu, ketika kita fermentasi, dia akan menghasilkan yang namanya gas, namanya gas metan. Nah, gas metan itu terkadang agak bersifat panas, termostatik ke akar. Nah, oleh sebab itu, cara fermentasi yang biasa dilakukan adalah air beras dicuci, sisa air cuci berasanya itu dimasukkan dalam botol yang tidak terkena sinar matahari, didiamkan, selama kurang lebih tiga hari sudah bisa digunakan. Fermentasinya seperti itu saja. Kalau mau bagus lagi, ya dicampurkan dengan yang namanya gula jawa dan air kelapa. Karena mikroba itu sebenarnya membutuhkan dua unsur yang utama, yaitu karbon dan nitrogen. Itu yang utama. Seperti itu. Begitu, Pak, kira-kira. Ya, terima kasih, Pak. Mungkin semua masalah adalah berujung tentang makan. Kalau kerut kenyang, maka mungkin masalah yang lain tidak timbul. Tapi apa yang sebenarnya terjadi pada Indonesia yang sangat subur dengan bahan makanan tiba-tiba seperti sangat sulit untuk mengembangkan keunggulan ini, Pak? Silahkan, Pak. Sederhana sih jawabnya. Kita semua mengukur dengan industri, gitu aja. Nah, industri ya. Iya. Sehingga hidup kita pun adalah bagian dari industri. Tapi ketika kita mengatakan bahwa hidup kita adalah bagian dari budaya, ya kita tidak akan segeridi ketika kita bicara industri. Industri itu, ya nggak cukup nebang satu kayu. Karena dia butuh jual. Dia butuh untuk saving money. Dia butuh untuk biaya produksi. Dia butuh untuk marketing. Maka dia harus tebang 10 kayu untuk itu. Tapi kalau kita, kita nggak perlu tebang 10 kayu mungkin. Kita hanya tebang cukup 2 kayu. Untuk diri kita dan keluarga kita sudah cukup, misalnya. Nah, hal-hal seperti itu. Karena cara pandang kita sudah bergeser dari cara pandang budaya menjadi cara pandang industri. Itu yang terjadi. Sederhana kok sekarang kalau kita melihat. Kita kayak tadi saya bilang. Ketika kita bicara hari ini. Kayak kemarin menjelang PSBB misalnya. Wah, kita panik gitu kan. Biasanya kita makan kangkung cukup 2 ikat. Kita timbun sampai 10 ikat. Ketika kita cukup makan daging seprapat kilo. Untuk satu keluarga kita timbun 2 kilo. Karena kita sudah, paradigma kita adalah industri. Bagaimana berusaha agar kita punya long term. Long term to life. Kita nggak pernah percaya bahwa alam Indonesia ini bisa menjamin hidup kita. Akhirnya semua berlomba-lomba melakukan eksploitasi. Yang ada adalah semua. Akhirnya nggak dapat apa-apa. Itu yang terjadi. Makanya PSBB ini adalah bagian dari sebuah kontemplasi kita. Perenungan kita. Apakah sebenarnya kita memang harus makan sebanyak itu. Sebesar itu. Apakah kita harus selalu greedy dengan segala kegredian kita. Itu yang kita harus lakukan. Oke Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir. Pak, apakah badui dari lumbung bisa meminimkan, apakah di badui, padi di lumbung bisa meminimkan jamur atau rusak. Apakah itu pengaruh suhu kamar di lumbung, Pak? Oke. Seperti tadi saya sudah katakan, saya belum punya kesempatan. Karena gini, untuk studi mikrobiologi, terutama untuk, apa namanya, kaitan untuk studi tentang ruang ya, ruangan gitu kan, misalnya, atau kalau di studi safety itu namanya sick building syndrome gitu ya. Kita memetakan jenis bakteri apa sih, mikrobiologi apa sih yang ada dalam satu ruangan misalnya. Nah, saya kebetulan belum ada kesempatan untuk melakukan penelitian itu di leit ya, di lumbung-lumbung badui. Tapi yang saya melihat adalah bahwa memang suhunya terjaga. Di kondisi temperatur ruangnya memang terjaga. Yang kedua, kondisi iklim mikronya itu ya bagus gitu loh. Karena badui itu kan masih banyak pohon dan sebagainya. Terus juga tanaman yang padinya pun bukan padi yang ditanam dengan pendekatan. Tadi menggunakan pesticida, menggunakan pupuk anorganik. Nah, saya pernah nyoba Pak. Saya mencoba pelihara ayam. Nah, ayam ini dari mulai dia DOC, DOC itu waktu dia umur satu hari itu, sampai dia besar saya kasih pakan organik terus. Tidak pernah saya kasih makanan yang dari pabrik. Kotorannya aja nggak bau Pak. Kotorannya saja tidak bau gitu loh. Nah, saya langsung berpikir. Terus begitu kita udah besar, kita potong, rasanya pun beda, gurih dengan sendirinya. Nah, maksud saya apa? Ternyata pengaruh efek kemikal sintetik ini ya benar. Akan muncul pada residu, akan ada namanya residu-residunya itu. Nah, residu itu akhirnya bisa mengakibatkan di kemudian hari menjadi bagian dari kerusakan. apakah itu pada saat storage-nya, apakah itu pada teksturnya, pada cita rasanya. Itu yang terjadi. Makanya sekarang, kalau kita lihat, barat, terutama di luar, di luar orang sudah sadar tentang itu. Tapi kita ini baru sepersekianya yang sadar ke situ. Ya tadi lagi, kita bicara paradigma lagi. Itu kira-kira. Oke, terima kasih Pak Arief untuk waktunya ini. Knowledge-nya sangat-sangat luas Pak. Untuk budaya Nusantara, pertanian Nusantara ini. saya sendiri amiss Pak. Terima kasih buat teman-teman semua. Saya ucapkan, semoga ini menjadi satu pertemuan yang berkelanjutan. Terima kasih dari saya, Rahayu Rahayu Sagung Dumaji. Terima kasih, terima kasih Pak Arief. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!